KIDUNG SENJA DI MATARAM Di mana terdapat jerami berserakan. Kemudian nampak Brantoko masuk, wajahnya yang tertimpa sinar obor nampak beringas, matanya jelalatan penuh kemarahan. Dahinya benjol dan masih terdapat tanda bekas darah. Agaknya dia terluka, enam orang prajurit ikut masuk pula, masing-masing dengan golok di tangan. Semua berikut Brantoko dan si pemegang obor, ada delapan orang yang menyeret dan mendorong Aji. Sungguh, Raden, saya tidak tahu apa-apa tentang kebakaran itu, dan saya tidak melihat siapapun. Aji meratap, bajunya robek-robek dan mukanya biru bengkak-bengkak. Agaknya di luar tadi dia sudah dipukuli, tidak usah bohong. Ada abdi yang melihatmu menyelinap keluar, engkau tidak berada di kamarmu ketika kebakaran terjadi. Tentu engkau mata-mata, engkau tentu tahu apa yang terjadi dan di mana kedua orang pelarian itu. Hayo katakan atau kau akan kubakar hidup-hidup tangan kanan Brantoko menyambar. Buk dan tubuh Aji terjengkang, dia mengaduh-aduh. Akan kupatahkan kaki tanganmu, kucolok keluar biji matamu kalau engkau tidak mengaku. Bentak Brantoko semakin geram, ti, tidak tahu. Biar dibunuh sekalipun, saya, saya tidak tahu apa-apa. Aji mengeluh dan diam-diam, kisinduening dan mawarsih merasa terharu bukan main. Pemuda yang lemah itu rela mati daripada membuka rahasia mereka. Biarpun lemah, ternyata Aji memiliki semangat baja dan keberanian melebihi seorang ksatria. Melihat betapa Brantoko sudah siap untuk menghajar lagi, mawarsih tidak dapat menahan diri. Sejak semula ia memang sudah tertarik dan suka sekali, kagum kepada Aji, pemuda dusun yang sederhana dan lemah, akan tetapi berjiwa seniman itu. Brantoko, Jahanam busuk bentaknya dan ia pun menerjang keluar dari tumpukan jerami. Serangan yang dilakukan mawarsih begitu tiba-tiba datangnya sehingga Brantoko terkejut dan dadanya kena diterjang kaki mawarsih. Dis tubuh Brantoko terjengkang, akan tetapi dia tidak terluka karena sudah melindungi tubuhnya dengan Aji kekebalan. Dia melompat dengan marah dan berteriak kepada para anak buahnya. Tangkap dia, para prajurit itu juga mengenal mawarsih sebagai Jokolawu bekas tawanan mereka, maka mereka segera mengepung gadis itu dengan golok di tangan. Melihat ini, Ki Sinduwening juga melompat keluar dari tumpukan jerami. Brantoko, bedebah keparat, berani engkau kurang ajar di depanku? Bentak Ki Sinduwening dengan suara menggelegar, melihat munculnya orang tua ini, wajah Brantoko menjadi pucat dan dia meneriaki orang-orangnya untuk mengeroyok Ki Sinduwening karena dia tentu saja gentar menghadapi uwa gurunya itu. Mengandalkan banyak orang dan mentaati perintah Brantoko, tujuh orang itu menyerang Ki Sinduwening dengan golok mereka setelah si pemegang obor menancapkan obornya di sudut ruangan. Ki Sinduwening mengamuk dengan tamparan dan tendangan kakinya. Brantoko sendiri menyerang Mawarsih yang disambut gadis itu dengan marah dan terjadilah perkelahian yang hebat di antara mereka. Akan tetapi, karena melihat anak buahnya jatuh bangun dihajar Ki Sinduwening, Brantoko menjadi gentar dan gugup sehingga dua kali dia pun terjengkang oleh sambaran tangan dan kaki Mawarsih. Dia lalu melompat dan melarikan diri diikuti anak buahnya, bermaksud mencari bala bantuan dari para prajurit yang masih sibuk memadamkan kebakaran. Karena mengkhawatirkan Aji yang tadi dihajar Brantoko, Mawarsih menghampiri pemuda itu yang masih terduduk dan belum bangun berdiri dan dari tepi mulut pemuda itu mengalir darah. Kau, kau terluka parah, Mawarsih bertanya, lupa mengubah suaranya sehingga suara wanitanya keluar. Ia teringat akan tetapi tidak peduli karena bukankah Aji sudah melihat bahwa ia seorang wanita? Dan karena khawatir, kasihan dan terharu melihat pemuda yang rela mengorbankan diri untuk ia dan ayahnya, dipegangnya pundak pemuda itu dengan sentuhan mesra. Aji memandang dan dengan menahan rasa nyeri dia bangkit. Jangan pedulikan aku, cepat, cepat Andika berdua pergi dari sini. Cepat, selagi ada kesempatan, mari ku tunjukkan jalannya. Dan dengan terhuyung dia keluar dari gedung itu, biarpun hatinya merasa khawatir dan kasihan sekali, Mawarsih tidak dapat berbuat lain kecuali menurut. Bersama ayahnya ia lalu lari mengikuti Aji yang sudah menyelinap keluar dan mengambil jalan memutar melalui belakang gudang yang menembus ke kebun yang gelap. Kebakaran masih belum dapat dipadamkan seluruhnya walau tidak sebesar tadi. Suasana masih panik dan sebelum dapat dikejar musuh, mereka sudah tiba di pagar tembok di mana tumbuh pohon yang pernah dijadikan jalan keluar oleh Mawarsih. Cepat Andika berdua keluar dari sini, cepat sebelum mereka tiba. Kata Aji, engkau keluar bersama kami, anak Mas Banu Aji. Kata Kisindu Wenning yang sudah mengenal nama pemuda itu dari putrinya. Tidak, aku tidak mungkin dapat melompati pagar tembok ini. Kalian pergilah, aku akan mencari jalan sendiri. Tidak, aku tidak mau keluar dari sini kalau Andika tidak ikut keluar bersama kami, kakang Aji. Aku tidak ingin melihat engkau mati mengorbankan nyawamu untukku. Kata Mawarsih, suaranya mengandung keharuan. Celaka, mereka datang. Ah, kenapa kalian tidak cepat pergi, kata Aji dan benar saja. Berantoko dan sedikitnya 30 orang prajurit sudah tiba di situ dan langsung mengepung dan mengeroyok. Kembali Mawarsih dan Kisindu Wenning mengamuk, sedangkan Aji menyusup kebalik batang pohon seperti orang yang ketakutan. Ayah dan anak itu memang hebat, biarpun dikeroyok puluhan orang, mereka tidak menjadi gentar seperti dua ekor harimau yang dikeroyok puluhan ekor serigala. Para pengeroyok berpelantingan akan tetapi karena jumlah mereka banyak, apalagi di situ ada berantoko yang juga dikdaya dan dibantu oleh lima orang perwira yang memiliki ketangguhan yang lumayan. Maka ayah dan anak itu mulai terdesak. Pada saat itu, terdengar seruan nyaring, paman dan diajeng, jangan takut, aku datang membantu kalian. Tadinya Mawarsih mengharapkan si kedok hitam yang datang, akan tetapi ternyata yang melompat turun dari atas pohon dekat pagar tembok itu adalah Nur Seta. Bagaimanapun juga, hatinya girang karena pemuda ini pun dikdaya dan dapat menjadi penolong yang baik. Dan Nur Seta mengamuk dengan sebatang tombak, sungguh hebat. Begitu Nur Seta datang menyerbu, para pengeroyok menjadi kacau balau dan akhirnya mereka itu, termasuk pula berantoko, melarikan diri mundur seperti ketakutan. Mari paman, diajeng, jangan membuang waktu, cepat kita lari melalui pohon ini sebelum mereka datang lebih banyak lagi. Kata Nur Seta, ayah dan anak itu meloncat ke atas pagar tembok melalui pohon, diikuti oleh Nur Seta dan karena memang sudah diatur sebelumnya, di luar tembok sudah tersedia tiga ekor kuda dan mereka pun melarikan diri menunggang kuda dengan cepat. Karena tidak mendengar ada pengejaran, belum jauh mereka melarikan diri, Mawarsih menahan larinya kuda. Melihat ini, Kisinduwening dan Nur Seta terpaksa menahan pula kuda mereka. Kenapa berhenti? Paman, tanya Nur Seta heran, Mawar yang menghentikan kudanya. Kata Kisinduwening, Mawar, ada apakah kenapa engkau menghentikan kudamu? Bapak, bagaimana dengan kakang Aji, dia masih tertinggal di sana? Kata Mawarsih sambil menoleh ke belakang, tentu dia akan celaka. Bagaimana kita dapat pergi meninggalkan dia seorang diri terancam bahaya begitu saja? Bapak, aku harus kembali dan menolongnya. Dalam saat itu juga menyelinap suatu pengertian dalam hati Kisinduwening. Perkiraannya keliru. Sebelum ini, dia selalu mengira bahwa putrinya itu telah menerima Nur Seta di dalam hatinya, dan dia pun setuju kalau putrinya berjodoh dengan Nur Seta. Apalagi sekarang terbukti bahwa Nur Seta yang berhasil menyelamatkan mereka. Akan tetapi saat itu dia mengerti bahwa pilihan hati Mawarsih bukan Nur Seta, melainkan Aji. Dan teringatlah akan keterangan anaknya bahwa Mawarsih sudah sejak lama mengenal Aji, ketika masih belum meninggalkan Dusun Sintren. Siapakah Aji? Nur Seta bertanya sambil mengerutkan alisnya. Dari namanya dia dapat menduga bahwa Aji tentu seorang pria dan dalam keadaan seperti itu, Mawarsih masih teringat kepada pria itu bahkan hendak kembali untuk menolongnya. Tentu saja hatinya terasa mangkel dan cemburu. Kisindu Wening dapat menyelami penasaran yang terkandung dalam pertanyaan Nur Seta itu, maka cepat dia menerangkan, Raden Nur Seta, yang bernama Aji adalah tukang merawat kuda di Kadipaten dan dialah yang melepaskan kami dari tempat tahanan dengan membakar rumah tahanan. Hem, hanya seorang abdi tukang kuda, kenapa engkau ingin menempuh bahaya dan menolongnya? Dia jeng Mawarsih? Nur Seta bertanya dengan suara mengandung teguran, seorang tukang kuda yang kotor sama sekali tidak berharga untuk mendapatkan perhatian seorang gadis seperti Mawarsih, apalagi mendapatkan pembelaan dan perlindungannya. Mendengar ucapan yang nadanya mengejek itu, sepasang mata Mawarsih berkilat ketika darah itu memandang kepada Nur Seta. Kakang Mas Nur Seta, aku menilai seseorang bukan dari kedudukan atau kekayaannya, melainkan dari watak dan perbuatannya. Biarpun dia hanya seorang tukang pemelihara kuda, akan tetapi Kakang Aji telah mengorbankan diri demi menyelamatkan aku dan Bapak. Bagaimana mungkin sekarang aku harus membiarkan saja dia tertangkap dan disiksa sampai mati? Biarpun cuaca lewat tengah malam itu remang-remang, hanya diterangi bintang-bintang di langit yang tak terhitung banyaknya, sehingga Nur Seta tidak dapat melihat wajah yang merah dari Mawarsih dengan jelas, namun dia dapat menangkap kemarahan itu dalam suara gadis itu yang membuatnya tergila-gila ini, maka dia tidak dapat berkata-kata lagi. Ki Sinduwening merasakan suasana yang tidak enak itu dan dia pun cepat menghibur anaknya. Mawar sungguh tidak bijaksana kalau engkau harus kembali ke sana setelah dengan susah payah kita berhasil meloloskan diri. Maaf, Bapak, lebih bijaksanakah kalau kita membiarkan penolong kita diancam bahaya, sedangkan kita melarikan diri mencari selamat, sama sekali tidak memperdulikan penolong kita? Bukan demikian maksudku, Jahayu, dalam segala hal, kita harus mempergunakan akal dan pertimbangan. Kalau kita nekat kembali ke sana untuk menolong Aji, hampir dapat dipastikan kita akan tertawan kembali. Berarti semua jerih payah kita sia-sia belaka, Aji tidak akan dapat kita tolong, bahkan kita sendiri kembali tertawan. Sebaliknya, kalau kita masih bebas, setiap saat kita dapat berusaha menolongnya, bukan nekat tanpa perhitungan mencelakakan diri sendiri. Selain itu, aku percaya bahwa seseorang yang cedik seperti Aji tidak akan mudah tertangkap. Tadi ketika kita berdua dikeroyok, aku melihat Aji sudah lenyap entah kemana. Tentu dia sudah dapat meloloskan diri pula, setelah dibujuk-bujuk ayahnya, akhirnya mawarsih terpaksa mau juga melanjutkan pelarian mereka. Memang ia pun mengerti bahwa ia dan ayahnya berdua saja tidak akan mungkin dapat melawan pasukan di Kadipaten Ponorogo. Kalau ia nekat, Aji tidak akan tertolong, bahkan ia dan ayahnya akan tertangkap kembali. Membayangkan perlakuan Brantoko kepadanya, ia merasa ngeri juga. Akan tetapi, teringat kepada Aji, tak terasa lagi air matanya berlinang. Aji bukan saja telah membebaskan ia dan ayahnya, akan tetapi lebih daripada itu, Aji telah menyelamatkannya dari bahaya yang lebih mengerikan daripada maut, yaitu ketika ia nyaris diperkosa oleh Brantoko. Kakang Aji, ia mengeluh ketika terkenang kepada pemuda itu, mengenangkan pemuda itu disiksa dan dipukuli Brantoko yang memaksanya mengaku di mana adanya kedua orang pelarian. Namun, Aji tetap membungkam, pemuda yang lemah dan lembut itu agaknya rela disiksa sampai mati daripada harus mengaku tempat persembunyian mawarsih dan ayahnya. Menjelang pagi, mereka tiba di luar dusun beleduk di kaki gunung lawu sebelah timur. Karena kuda yang mereka tunggangi sudah kelelahan, juga mereka sendiri merasa lelah, mereka menghentikan kuda dan beristirahat di luar dusun. Tempat itu masih termasuk wilayah Ponorogo, maka Sindu Wening menasihatkan agar mereka mengasuh di luar dusun saja. Tempat itu sunyi, merupakan daerah persawahan dan kebetulan di dekat jalan terdapat, sebuah gubuk di mana petani berjaga di siang hari sambil mengusir burung dari sawah mereka. Mereka bertiga duduk bersila dan beristirahat di tempat itu, menanti datangnya Fajar. Dalam kesempatan ini, mereka baru bercakap-cakap, Raden Nurseta, terima kasih atas pertolonganmu. Entah bagaimana nasib kami tadi kalau Andika tidak datang menolong. Kata Ki Sindu Wening, kami ayah dan anak sungguh berhutang budi kepada Andika, Budi yang bertumpuk-tumpuk. Pertama kali kita saling bertemu, Andika sudah menolong kami dari pengeroyokan Kidanu Sengoro dan anak buahnya, kemudian Andika yang menolong kami sehingga memperoleh kedudukan di Mataram. Setelah itu tadi, kembali Andika menyelamatkan kami dari pengeroyokan orang-orang Ponorogo. Entah bagaimana kami akan dapat membalas budi Andika, Raden. Bukan main girangnya hati Nurseta mendengar ucapan Ki Sindu Wening itu. Untung baginya bahwa cuaca masih remang-remang, sehingga ayah dan anak itu tidak melihat betapa wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar, mulutnya tersenyum penuh kebanggaan. Akan tetapi, dia segera merendahkan diri, Ah, Paman Sindu Wening, kenapa Paman bersikap sungkan? Sudah menjadi kewajibanku untuk membela Paman dan diajeng Mawarsih. Kakang Mas Nurseta, bagaimana Kakang Mas dapat tiba-tiba muncul dan menolong kami? Tiba-tiba Mawarsih bertanya di dalam hatinya, walaupun ia bersyukur bahwa ia dan ayahnya tertolong, tetap saja merasa kecewa mengapa bukan si kedok hitam yang menolong ia dan ayahnya. Mendengar pertanyaan Mawarsih ini, Nurseta agak tertegun. Memang peristiwa yang terjadi itu agak membingungkan dia karena tidak sesuai dengan rencana yang telah diaturnya bersama Maya resmi. Menurut rencana itu, dia yang akan menolong ayah dan anak itu keluar dari tempat tahanan, dan para penjaga sudah diberitahu agar membiarkan dia membebaskan mereka. Akan tetapi, baru saja dia tiba di dalam pagar tembok, dia melihat betapa ayah dan anak itu sudah keluar dari tempat tahanan dan dikeroyok oleh Brantoko dan anak buahnya. Tentu saja dia merasa bingung, akan tetapi karena tugasnya memang meloloskan ayah dan anak itu, dia lalu menyerbu. Dan agaknya Brantoko dan anak buahnya mengalah dan mengundurkan diri, bahkan ketika dia mengajak ayah dan anak itu melarikan diri, tidak terjadi pengejaran. Kemudian menurut yang dia dengar dari Mawarsih tadi, ayah dan anak itu dibebaskan oleh tukang kuda bernama Aji yang membakar tempat tahanan. Tentu saja dia tidak tahu bahwa perubahan itu terjadi gara-gara ulah Brantoko yang mempunyai niat yang mesum terhadap Mawarsih, hendak memperkosa gadis itu sebelum dibebaskan oleh Nur Seta seperti direncanakan. Aku pun ingin sekali mengetahui bagaimana Andika dapat muncul dan menyelamatkan kami dalam saat yang gawat tadi, Raden Nur Seta. Tanya Ki Sinduwening yang melihat pemuda itu seperti termenung dan belum menjawab pertanyaan putrinya. Nur Seta menghela nafas untuk menenangkan hatinya dan dia telah siap dengan jawabannya. Begini, Paman dan diajeng Mawarsih, berita tentang ditawannya Paman Sinduwening telah terdengar sampai ke Mataram. Oleh karena itu, Sang Prabu lalu mengutus aku untuk membawa pasukan dengan tugas menyusul ke Ponorogo dan membebaskan Paman dari tahanan. Dan beruntunglah aku dapat tiba tepat pada saatnya sehingga dapat membantu Paman berdua dari pengeroyokan orang Ponorogo. Akan tetapi kenapa engkau muncul seorang diri saja, kakang. Mas, mana pasukanmu, pasukanku menanti di perbatasan, tak jauh dari sini, diajeng. Aku sengaja memasuki Ponorogo seorang diri saja agar lebih leluasa bergerak. Tentu saja aku sudah berhubungan dengan Pak Gio di warungnya dan dari dialah aku mendengar bahwa engkau pun tertawan pula. Nah, malam tadi aku berhasil menyusup di Kadipaten. Akan tetapi sebelum aku pergi ke tempat tahanan, telah lebih dahulu melihat Andika berdua di keroyok. Bagaimana Andika berdua dapat keluar dari tempat tahanan, Paman? Bagaimana pula tukang kuda bernama Aji itu dapat membebaskan Paman dan diajeng mawarsih? Melihat puterinya hanya menunduk dan tidak menjawab pertanyaan Nur Seta, Kisindu Wening lalu mewakili anaknya menjawab. Dia seorang pemuda dusun yang baik sekali, Raden. Walaupun dia lemah dan hanya menjadi seorang tukang kuda di Ponorogo, namun dia telah berani mempertaruhkan nyawanya untuk membebaskan dan menyembunyikan kami berdua. Akan tetapi, Paman, kalau pemuda lemah, bagaimana mungkin dia mampu membebaskan Andika berdua? Nur Seta sudah merasa tidak senang mendengar bahwa tukang kuda bernama Aji yang telah menolong mereka itu ternyata seorang pemuda. Apalagi dia seorang hamba atau abdi Ponorogo, bagaimana dia berani membebaskan Paman? Agaknya dia mengabdi di Ponorogo hanya untuk mencari makan, Raden. Dan mungkin saja dia merasa kasihan kepada kami berdua, maka dia membebaskan kami. Tapi bagaimana caranya kalau dia seorang lemah dengan kecerdikannya? Ketika itu, kami sudah merasa tidak berdaya. Tiba-tiba terjadi kebakaran di rumah tahanan itu dan selagi para penjaga sibuk memadamkan api, dia menyusup masuk, membuka pintu kamar tahananku dan membebaskan aku. Kemudian kami membebaskan Mawarsih, Ki Sindu Wening menahan diri untuk tidak menceritakan keadaan putrinya ketika ditolongnya, yaitu betapa putrinya itu dalam keadaan hampir telanjang dan nyaris diperkosa Brantoko. Kemudian, Aji membawa kami berdua melarikan diri. Dia mengenal keadaan di sana sehingga kami berhasil sampai dekat tembok pagar yang ada pohonnya itu. Akan tetapi, muncul Brantoko dan anak buahnya, dan kami dikeroyok sampai Andika muncul menolong kami, Raden. Dan di mana tukang kuda itu? Entah, dia sudah melarikan diri entah kemana, mudah-mudahan dia tidak akan tertangkap oleh pasukan Ponorogo, kata Ki Sindu Wening. Diam-diam Mawarsih merasa gelisah sekali membayangkan keselamatan Aji. Bagaimana mungkin Aji dapat meloloskan diri? Meloloskan diri, melompati pagar tembok saja tidak mampu. Fajar telah menyingsing, mataharinya sendiri belum menampakkan diri. Akan tetapi cahayanya telah membakar ufuk timur dan keremangan malam mulai tersapu bersih sedikit demi sedikit. Burung-burung mulai berkicau dan dari sana sini terdengar keruyuk ayam saling sahutan. Kukira sebaiknya kalau kita melanjutkan perjalanan. Anak buahku berada di sebelah barat dusun beleduk di perbatasan. Kata Nursetta, mereka bertiga bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi sebelum mereka menunggang kuda, nampak serombongan orang keluar dari pintu dusun menghampiri mereka. Jumlah mereka ada belasan orang dan dari pakaian dan sikap mereka, mudah diduga bahwa mereka adalah golongan warok, jagoan-jagoan di Ponorogo. Kalau Nursetta dan Kisinduening memandang dengan penuh perhatian, bertanya-tanya siapa mereka itu dan apa maunya, tidak demikian dengan mawarsih yang masih berpakaian pria sebagai Joko Lawu. Ia mengenal orang yang berjalan di depan rombongan itu. Ganjur, warok muda bertubuh raksasa berkulit hitam yang pernah ribut dan berkelahi dengannya ketika ia menghadiri pesta tayuban yang diadakan di rumah lurah dusun muncang. Persekutuan antara Nursetta dan Maya Resmi yang membuat dia berhianat terhadap Mataram dan diam-diam membantu Ponorogo merupakan suatu hal yang tentu saja dirahasiakan, karena Nursetta hendak membantu Ponorogo secara diam-diam dan menjadi mata-mata yang dapat mengetahui segala langkah yang akan diambil Mataram untuk disampaikan ke Kadipaten Ponorogo. Oleh karena itu, maka kecuali para pejabat penting di Ponorogo, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Demikian pula rombongan yang agaknya dipimpin oleh Ganjur itu tidak mengetahui bahwa satu di antara tiga orang itu adalah seorang mata-mata Kadipaten Ponorogo. Dari seorang di dusun beleduk yang kebetulan malam tadi lewat di situ, Ganjur mendengar bahwa di luar dusun terdapat tiga orang yang tidur di gubuk sawah dan mereka mempunyai tiga ekor kuda yang baik. Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan. Dusun beleduk merupakan dusun dekat perbatasan dan setiap orang yang mencurigakan patut diselidiki kalau-kalau orang itu merupakan pihak musuh yang membahayakan. Maka, pagi-pagi sekali Ganjur membawa belasan orang kawannya, semua merupakan jagoan-jagoan dari perguruannya untuk melakukan pemeriksaan. Kebetulan sekali pada saat itu, Warok Wirobandot, guru mereka yang tinggal di Pacitan, sedang berkunjung di beleduk, maka guru ini pun ikut pula dalam rombongan itu untuk melihat siapa adanya tiga orang yang mencurigakan itu, yang tidak mau melewatkan malam di dalam dusun, melainkan di dalam gubuk sawah. Setelah tiga belas orang itu tiba dekat, Ganjur segera mengenal Joko Lawu. Wajahnya berubah merah dan matanya terbelalak, mulutnya menyeringai. Terkenanglah pengalamannya di tempat tayuban ketika dia dihajar dan dihina oleh pemuda tampan itu. Hahaha, kiranya engkau, Joko Lawu, bagus, sekaranglah saatnya aku membalas dendam atas penghinaanmu tempoh hari. Dia menoleh kepada seorang pria setengah tua yang berada di sebelah kanannya. Bapak guru, inilah pemuda yang pernah menghina kami di tempat tayuban, di dusun muncang. Cuaca sudah mulai terang dan melihat orang yang disebut bapak guru oleh raksasa hitam itu, Ki Sinduwening memandang penuh perhatian. Orang itu berusia lima puluhan tahun, gendut pendek berkepala botak dengan ikat pinggang lawe berwarna hitam. Ki Sanak, bukankah Andika Kiwiro Bandot dari Pacitan? Ki Sinduwening kini melangkah maju untuk melindungi putrinya dan menghadapi si gendut pendek botak itu. Ki Wiro Bandot, warok yang terkenal sekali di Pacitan, memandang penuh perhatian kemudian dia tertawa bergelak, suaranya besar parau seperti suara katak buduk. Hahaha, kiranya Ki Sinduwening dari sintren yang berada di sini? Sungguh kebetulan sekali, Sinduwening, mengingat bahwa selama ini jalan hidup kita bersimpangan, ku harap sekali inipun engkau tidak akan mencampuri urusan kami. Ketahuilah bahwa pemuda ini pernah melakukan penghinaan terhadap murid-muridku. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kalau para muridku kini menuntut balas, dan ku harap engkau tidak mencampurinya. Diam-diam Nur Seta terkejut mendengar bahwa pria itu adalah warok Wiro Bandot, ayah Maya resmi, wanita cantik yang telah menjeratnya dan yang kini menjadi kekasihnya, bahkan sekutunya yang menarik dia berpihak kepada Ponorogo. Sementara itu, mendengar ucapan Wiro Bandot, Ki Sinduwening tersenyum dan berkata, Wiro Bandot, memang selama ini di antara kita tidak terdapat permusuhan apapun, dan memang sudah sepantasnya kalau Andika membela murid-murid Andika. Akan tetapi, katakanlah kepadaku, Wiro Bandot, mana lebih berat antara murid dan anak kandung? Biarpun tidak mengerti apa tujuan Sinduwening dengan pertanyaan itu, namun pertanyaan seperti itu hanya mempunyai satu macam jawaban, tentu saja lebih berat anak kandung daripada murid. Apa maksudmu dengan pertanyaan itu, dan engkau pasti akan melindungi anak kandungmu, lebih daripada muridmu yang manapun, bukan? Tentu saja, akan tetapi apa hubungannya. Andika membela murid-murid, akan tetapi aku membela anak. Ki Sinduwening menunjuk ke arah Jokolawu, ia adalah anakku, maka tentu saja aku akan melindunginya. Wiro Bandot tertawa bergelak, Hahaha, jangan mempermainkan aku, Sinduwening. Aku tahu bahwa Andika hanya mempunyai seorang anak saja, dan anakmu itu perempuan? Jokolawu melangkah maju, memang benar, ayahku hanya mempunyai seorang anak saja, anak perempuan dan akulah orangnya, namaku Mawarsi. Berkata demikian, ia menggunakan suara aslinya, sehingga Wiro Bandot, Ganjur, dan teman-temannya baru tahu bahwa Jokolawu adalah seorang perempuan. Wajah Ganjur berubah merah sekali, kiranya dia dan dua orang kawannya tempoh hari dikalahkan dan dihajar oleh seorang wanita. Warok Wiro Bandot sendiri tertegun dan menjadi serba salah. Baginya juga merupakan pukulan mendengar bahwa muridnya yang paling dibanggakan telah dihajar oleh seorang wanita, seorang gadis muda. Melihat sikap gurunya, Ganjur tidak kehilangan akal. Dia khawatir kalau-kalau gurunya akan mundur sehingga dia tidak dapat melampiaskan dendamnya. Dia mendekati gurunya dan berkata dengan suara mengandung permohonan, Bapak Guru, kalau ternyata ia seorang gadis, aku akan melupakan penghinaan itu asal ia suka menjadi istriku. Bapak Guru, harap suka meminangkan gadis ini untukku. Mendengar ini, legalah hati Wiro Bandot, memang itu jalan terbaik untuk melenyapkan perasaan penasaran dan malu itu dan dia pun tertawa lagi. Hahaha, sungguh ini yang dinamakan sebelum bertanding tidak akan saling mengenal? Ki Sindu Wening, maafkan kelancangan muridku terhadap puterimu. Dan untuk memperbaiki hubungan di antara kita, sekarang juga aku mengajukan lamaran kepada puterimu, mawarsih ini untuk dijodohkan dengan ganjur, muridku. Bukankah dengan cara demikian, semua ganjalan hati telah disingkirkan dan hubungan di antara kita menjadi lebih erat lagi? Ki Sindu Wening, mawarsih dan Nurseta memandang dengan marah, akan tetapi sebelum yang lain mampu mengeluarkan suara, mawarsih sudah lebih dulu mendamprat. Aku tidak sudik, ganjur ini adalah seorang laki-laki yang kasar, sombong, kejam dan jahat, suka mempermainkan wanita. Ketika aku menghajarnya pun karena dia hendak memaksa seorang waranggana melayaninya berjoget, akan tetapi Ki Sindu Wening cepat menyambung ucapan puterinya. Ki Wiro Bandot, kami ayah dan anak sudah mengambil keputusan bahwa calon suami mawarsih haruslah memenuhi dua persyaratan, yaitu dia harus dapat mengalahkan mawarsih dan walinya harus dapat mengalahkan aku. Ucapan itu dimaksudkan untuk mengurangi penghinaan yang diucapkan mawarsih tadi. Bagus berarti Andika menantang kami, Sindu Wening, lebih baik berterus terang saja, kau serahkan puterimu untuk menjadi istri muridku atau tidak? Hem, Wiro Bandot, sejak dahulu Andika tidak pernah berubah, hendak memaksakan kehendakmu kepada orang lain. Kalau aku tidak menyerahkan puteriku, lalu Andika mau apa? Nurseta yang tadi terkejut mendengar bahwa pria itu adalah Ki Wiro Bandot, ayah kandung maya resmi, sudah memutar otaknya untuk mencari keuntungan dalam pertemuan ini. Maka, kini dia berteriak lantang, Ki Wiro Bandot, akulah lawanmu. Dan dia pun sudah menerjang dengan dahsyat, menyerang warok itu sambil memutar tombaknya. Ki Wiro Bandot melihat betapa kuatnya gerakan pemuda itu cepat mengelak, lalu membalas dengan memutar senjatanya yang ampuh, yaitu kolor atau ikat pinggang dari lawe yang diikatkan di pinggangnya. Dua ujung kolor itu panjangnya masing-masing satu meter lebih. Ketika dia menggerakkan kolornya, maka nampak dua gulungan sinar hitam menyambar-nyambar ke arah Nurseta. Melihat gurunya diserang pemuda itu, Ganjur lalu memberi isyarat kepada teman-temannya dan sebelas orang itu sudah menyerbu dan mengeroyok Ki Sinduening dan Mawarsih. Juga Ganjur sendiri sudah menerjang Mawarsih, dibantu oleh beberapa orang temannya. Sebelas orang teman Ganjur itu adalah warok-warok dari pacitan dan rata-rata mereka memiliki ilmu kepandayan yang cukup tangguh. Biarpun mereka tidak ada artinya bagi Ki Sinduening dan Mawarsih kalau mereka maju satu demi satu, akan tetapi karena mereka berjumlah 12 orang, tentu saja keadaannya lain lagi dan mereka berdua terpaksa harus mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaga untuk melindungi diri dari sambaran senjata kolor para warok itu. Ki Sinduening mempergunakan pecutnya, sedangkan Mawarsih mempergunakan kemben merahnya. Sementara itu, Nurseta yang tentu saja terdesak oleh Ki Warok Wirobandot, sengaja mundur-mundur sambil melindungi dirinya dengan tombaknya sampai agak jauh dari ayah dan anak yang dikeroyok itu. Setelah agak jauh dan terhalang pohon-pohon, dia berbisik kepada Ki Wirobandot yang sedang mendesaknya. Paman, aku bekerja untuk Ponorogo dan Maya resmi adalah sahabat baikku. Aku akan pura-pura roboh pingsan, dan Paman usahakan agar Ki Sinduening dapat dibunuh. Akan tetapi jangan ganggu Mawarsih, aku harus menawannya hidup-hidup. Ini perintah Kanjeng Pangeran Jaya Raga Adipati Ponorogo, mendengar bisikan itu, Ki Wirobandot terkejut dan dia pun mengangguk. Nurseta mengeluarkan teriakan keras dan dia pun roboh terguling dan rebah miring, tak bergerak lagi. Ki Wirobandot tertawa bergelak. Kemudian Warok ini lari ke arah perkelahian untuk membantu muridnya dan anak buahnya mengeroyok Ki Sinduening dan Mawarsih. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Kidung Senja di Mataram, karya Asmaraman S. Hoping Ho, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.